Tim Pembela Hukum Prabowo Gibran 22 April 2024 Yusril menilai Hakim MK menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kubu 01 dan 04 lantaran bukti yang dipaparkan kurang kuat, sehingga keputusan Hakim MK dinilai sudah tepat. Narasi-narasi saja tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan, katanya. Bahkan empat menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon, tambah Yusril. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi, MK, menolak permohonan sengketa pemilu 2024 yang digelontorkan oleh calon presiden dan wakil presiden, Capres Cawapres, nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Putusan Perkara di Ruang Sidang Gedung MK, Senin, 22 April 2024. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, ucap Suhartoyo. Dalam hal ini, isi putusan dianggap hampir menyerupai gugatan yang dilayangkan kubu 01 Anis Baswedan Muhaimin Iskandar. Sementara hakim yang berbeda pandangan atau dissenting opinion juga sama dengan Anis Muhaimin, yakni Sadil Israh, Eni Nurbaningsi, dan Arif Hidayat. Sebelumnya, MK juga menolak gugatan sengketa pemilu 2024 yang diajukan pasangan Capres Cawapres nomor urut 01 Anis Baswedan Muhaimin Iskandar. Menolak permohonan pemohon, Anis Muhaimin, untuk seluruhnya, kata Suharyoto. Dalam hal ini, majelis hakim menilai objek kubu 01 berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Majelis juga menyatakan permohonan Anis Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Seluruhnya punya pendapat yang hampir sama, dan keputusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya untuk menetika bukan sebagian, yaitu nilasanakan pemilihan hukum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah daerah. Tapi satu hal yang bekas adalah bahwa dalam keputusan, tiga disentik opinian itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi. Tidak ada. Jadi ketiga yang disini opinian itu, yang seharusnya menurut mereka, dikabungkan sebagian, diadakan pemilihan hukum presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pemilihan dalam kesertanya adalah ketiga paspor yang ada. Jadi pemohonan, kedua pemohonan untuk diskualifikasi, baik Mbak Gibran dua-duanya, ataupun hanya Gibran saja, itu ditolak oleh paham-paham presiden ulang di antara provinsi. Dan harus dikatakan betulnya. Jadi penjalanan Mbak Gibran besar, ya, pemohonannya ditolak untuk menghubungkan diskusi. Terima kasih telah menonton!